Intro Anggota Satgas TMMD Reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga menghimbau pemilik warung sekitar lokasi setelah TMMD untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Program TMMD Reguler ke-110 yang diselenggarakan di Desa Ketapang tak lepas dari peran protokol kesehatan sebab masyarakat masih dilanda pandemi COVID-19. Seperti di Warung Kopi Burodiah yang kebanjiran pembeli sejak dilaksanakannya program TMMD. Namun pihak Satgas selalu mengingatkan kepada pemilik warung untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan baik bagi diri sendiri maupun pembeli. Anggota Satgas TMMD ke-110 Desa Ketapang Sersan Satu Sugeng mengingatkan kepada pemilik warung kopi untuk menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Belum secara keseluruhan. Untuk itu harapan dari kami tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap memakai masker. Himbuhan ini supaya selalu direspon sama masyarakat dengan tujuan untuk menghilangkan pandemi COVID-19. Karena akhir-akhir ini COVID-19 agak melonjak di beberapa wilayah. Dengan demikian, penerapan protokol kesehatan dapat membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Meskipun vaksinasi masih berlangsung masyarakat tak serta merta meninggalkan protokol kesehatan. Dari salah tiga, tim meliputan Sateli TV, Mewartakan.